Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jika kalian mendownload aplikasi mentahan di luar Google Play Store untuk diinstal di HP Android, maka biasanya format file tersebut adalah APK, dan ini merupakan file yang umum yang biasa kita gunakan. Nah, ada lagi sebuah format file yang sama-sama untuk diinstal di HP Android, yaitu file xapk, yang membedakan dari kedua file tersebut adalah cara menginstalnya. Nah, untuk file APK, kita bisa menginstalnya secara langsung tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tetapi untuk menginstal file xapk, kita tidak bisa melakukannya secara langsung ya, dan harus menggunakan aplikasi tambahan lainnya. Untuk contoh, di HP saya ini ada sebuah file dengan format xapk. Ketika menginstalnya, maka tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, untuk menginstal file xapk tersebut, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Dan aplikasi tersebut adalah xapk Installer. Aplikasi ini khusus digunakan untuk menginstal file xapk di HP Android. Langsung saja kita buka aplikasinya, dan buat kalian yang mau men-download, silakan download saja di Google Play Store. Nah, setelah terbuka, kemudian di sini kita aktifkan untuk install ppkx. Setelah ini, kita pilih install xapk files. Berikutnya, sekarang kita pilih yang manual untuk mencari file xapk di HP kalian. Kemudian, pilih watch and install. Ya, ada iklan, dan iklan ini tidak bisa di-skip ya. Oke, jika iklan sudah dilewati, kita skip. Berikutnya, silakan cari file xapk yang akan di-install di Android. Nah, ini dia untuk file-nya. Kemudian, pilih install. Oke, sudah berhasil. Berikutnya, untuk file xapk tadi sudah berhasil di-install. Ini dia untuk file-nya ya. Tadi ini adalah aplikasi App Store yang ada di iPhone, dan saya install di Android. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk men-install file xapk di HP Android. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Yang masih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.